Bersama saya dan hai Elon Musk adalah seorang pengusaha visioner yang telah membuat pencapaian yang luar biasa Dengan SpaceX, dia bercita-cita membangun koloni manusia di Mars dan mewujudkan peradaban multi planet Dengan Tesla, dia menghadirkan kendaraan ramah lingkungan dan sukses menjadi perusahaan otomatif paling bervaluasi di muka bumi Dengan SolarCity, ia ingin manusia menggunakan energi terbarukan yang tak merusak bumi tempat tinggal tercinta Dan masih ada beberapa perusahaan visioner lainnya milik Elon yang tak kalah sukses hingga semua hal tersebut Membuat dia menjadi orang terkaya di dunia pada Januari 2021 dan menjadikannya sebagai salah satu orang paling berpengaruh di muka bumi Lalu percayaannya, bagaimana sih Elon Musk mencapai itu semua? Elon Reeve Musk adalah anak dari pasangan Mai Musk, seorang model, dan Errol Musk, seorang engineer Elon lahir pada 28 Juni 1971 di Pretoria, Afrika Selatan Elon Musk saat kanak-kanak adalah seorang yang introvert dan kutu buku dan kerap kali dibully teman-teman sekolahnya Saat Elon menginjak usia 10 tahun, orang tuanya bercerai dan di periode itu Elon kecil sudah mulai tertarik dengan komputer dan berhasil menjual software game pertamanya bernama Blastar Seharga 500 USD, saat usianya masih 12 tahun Ya, Anda tidak salah dengar Saat usianya masih 12 tahun, dia sukses menciptakan game Blastar Di tahun 1989, saat usianya menginjak 17 tahun, Elon pindah ke Kanada dan belajar di Queen's University Dan 3 tahun kemudian melanjutkan studinya ke Amerika Serikat di University of Pennsylvania pada tahun 1992 Setelah lulus, Elon melanjutkan studi PhD-nya di bidang fisika di Stanford University Dan memutuskan keluar setelah 2 hari kuliah di sana Karena ingin mendalami komputer Dan benar saja, ia meluncurkan perusahaan pertamanya Zip2 Corporation pada tahun 1995 Dan kemudian Zip2 dibeli oleh perusahaan Compact senilai 307 juta USD Elon tidak puas sampai di situ Dengan uang sebanyak itu, ia bahkan bisa membeli pulau pribadi yang besar Tetapi, ia memutuskan untuk mendirikan perusahaan keduanya X.com Yang kemudian menjadi PayPal bersama saudaranya PayPal kemudian dibeli oleh eBay senilai 1,5 miliar USD di tahun 2002 Dengan uang sebanyak itu, ia bisa hidup mewah dengan jet dan pulau pribadi Namun, alih-alih melakukannya, ia memutuskan mendirikan perusahaan ketiganya SpaceX Perusahaan transportasi luar angkasa yang awalnya sempat ditertawakan dan diragukan banyak orang Hingga pada tahun 2008, mereka berhasil menjalankan kontrak dengan NASA Dan 15 tahun setelah didirikannya, pada tahun 2017 SpaceX membuat sejarah melalui roket Falcon 9 Yang dapat digunakan berulang kali Dan di momen itu, SpaceX telah merubah wajah transportasi luar angkasa Pada 2018, SpaceX melalui divisinya Starlink mendapatkan izin pemerintah Amerika Serikat Untuk mengorbitkan satelit di orbit rendah bumi Dengan visi menghadirkan internet cepat ke seluruh pelosok bumi Pada 2003, dengan visi ingin menghadirkan kendaraan ramah lingkungan Elon ingin memproduksi mobil listrik melalui perusahaan Tesla Elon adalah seorang co-founder yang jenius dan visioner Sama seperti SpaceX, Tesla juga sempat diragukan Namun nyatanya Elon Musk sukses membawa Tesla menjadi perusahaan mobil paling bervaluasi di dunia Mengalahkan raksasa Toyota hingga VW Tesla sejauh ini telah merilis 4 model sedan ayarnya ke pasaran Model S, Model 3, Model X, dan Model Y Yang kalau disingkat jadi seksi Dan selain perusahaan tadi, masih ada perusahaan visioner lainnya Seperti Solar City yang bergerak di bidang energi surya Perusahaan Neuroteknologi Neuralink Perusahaan Transportasi Hyperloop Perusahaan Infrastruktur dan Tunneling Boring Company Hingga perusahaan AI Open AI Dan dengan segala pencapaiannya, Elon Musk telah berkontribusi menjadikan bumi sebagai tempat yang lebih baik Dan sukses menjadi orang terkaya di dunia mengalahkan Jeff Bezos dan Bill Gates pada awal tahun 2021 Sekarang Elon Musk masih menjalani proses mewujudkan visinya membangun koloni di Mars dan visi-visi lainnya Elon Musk juga disukai banyak orang, terutama anak muda Dan menjadi anak meme yang sering melawak di Twitter Dan begitulah kisah hidup Elon yang sukses mendisruksi dunia bisnis dengan inovasi baru yang dibawanya Dan telah berkontribusi untuk merubah dunia menjadi tempat tinggal yang lebih baik Oke, thank you guys for watching See you Bye Bye